Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVN yang dimulakan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketahui dalam beberapa siaran yang hasil tidak disempat Ada terjadi perbedaan Di antara pemerintah dengan Muhammadiyah Dan oleh karenanya hal ini perlulah kita mengetahui Apa sebenarnya yang menjadikan hal tersebut Dan bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut Alhamdulillah Pemirsa yang kali ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan memberikan penjelasan dalam hal itu Dan berhadir bersama kita Profesor Dr. Linar Ilyas LCMA Bilyo Dekatua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memidangi Tarji, Tarjid, dan Tabrik Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa siap Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, kita ketahui bahwa dari hasil sidang ispat Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama telah menetapkan Itulah Taha Hari Arofahnya Jatuh pada 23 Si September Sementara Itulah Taha 24 Sementara Muhammadiyah Jawa Hari sudah Menetapkan hal tersebut Yang tentu berbeda dengan Dengan ketuta pemerintah Apa sebenarnya itu yang menjadikan perbedaan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Pemerintah TVMU dimanapun berada Khususnya warga Muhammadiyah Perbedaan itu terjadi Karena perbedaan metode Muhammadiyah menggunakan metode hisab Yaitu Hisab Hakiki Ujudul Hilal Sementara Kementerian Agama Dalam sidang ispatnya Menggunakan metode Rukyah Dengan Imkaniatur Rukyah Dua derjat Dua derjat Nah kita mulai dengan Metode hisab dulu Dalam Pemahaman Muhammadiyah Perintah untuk Rukyah itu Dalam hadis Nabi Sumu Lirukyatihi Wa aftiru Lirukyatihi Itu perintah yang ada Ilatnya Ada kausanya Ada sebabnya Itu bisa kita baca Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan Nabi mengatakan Kita itu umat Yang buta huruf Tidak bisa menulis Dan tidak bisa berhitung Nah menulis Dan berhitung Apa yang dimaksud Dalam kaitan Awal bulan Adalah Menghitung Posisi bulan Tadkala matahari Terbenam Pada tanggal 29 bulan berjalan 29 Syakban Atau 29 Ramadhan Karena ilmu Menghitung itu Belum ada Di Jazirah Arabia Di Yunani sudah ada Di India sudah ada Tapi belum masuk Ke Jazirah Arabia Maka tidak ada cara lain Untuk menentukan Awal bulan Ramadhan Awal bulan syawal Kecuali dengan Melihat secara alami Maka datanglah Berita Nabi Sumuh Liru'yatihi Mulailah puasa Ramadhan Dengan melihat Ilan Atau ru'yah Wa'aftiru Liru'yatihi Dan berbukalah Atau idul fitri Dengan melihat bulan Nah kalau tidak bisa terlihat Karena mendung Atau alasan lain Fakain ghumma'alaikum Ada dua Riwayatnya Yang satu Fa'akmilu Iddata sya'bana Salasin Sempurnakan bulan sya'ban Menjadi 30 Nah ini Riwayat Ibn Abbas Kalau dari Riwayat Ibn Umar Fa'kduruhu Nah fa'kduruhu itu Artinya Hitunglah Perkirakanlah Tapi bisa juga Ambil Angka yang paling sedikit Karena Idhaqudri'alai rizquhu Kalau rezekinya Dibatasi Maka pilihan Antara 29 30 itu Maka diambillah 29 Nah jadi dalam Pemahaman Muhammadiyah Nas Perintah Dari Nabi Untuk Rukya itu Perintah yang ada Ilatnya Itu ilatnya Karena tidak bisa Menggunakan ilmu Hisab Karena waktu itu Belum ada Nah takkan ilmu Hisab sudah ada Ilmu Falak Atau ilmu Astromi sudah ada Dan sudah Semakin maju Dan canggih Bahkan gerhana Bulan pun Bisa dihitung Dimana Dan berapa lama Maka Muhammadiyah Melihat Tidak ada Salahnya Kita berpindah Dari Menggunakan Metode Rukyah Menjadi Metode Hisab Kalau pemerintah Sementara Nah Pemerintah Tetap saja Menggunakan Metode Rukyah Rukyah Pemerintah itu Rukyah yang Dibatasi oleh Hisab Jadi ada Rukyah Murni Seperti Saudi Arabia Saudi Arabia itu Menganut Rukyah Murni Pokoknya tanggal 9 Pergi melihat Tidak peduli Berapa derjatnya Pokoknya Lihat Kalau ada yang melapor Bisa melihat Ya Dibawa Disumpah Lalu ditetapkan oleh Mahkamah Uliahnya Oleh Mahkamah Agungnya Bahwa besok adalah Tanggal Tanggal 1 Tapi Kalau kementerian agama Tidak Rukyah Rukyah itu Dibatasi oleh Hisab Yaitu 2 derjat Yang disebut dengan Imkan Yaitu Rukyah 2 derjat Ini merupakan Kesepakatan Mabim Ya Jadi Majlis Agama Islam Atau menteri-menteri Agama Islam Dari Malaysia Indonesia Brunei Dan Singapura Ya Nah Kenapa berbeda Menurut hitungan Muhammadiyah Kemarin pada Tanggal 13 September Istimak Sudah terjadi Pada jam 13 Selat Yang Kedua Pada Pada saat Matahari Terbenam Itu Bulan Sudah Atau Masih Ada Belum terbenam Di atas Sepunggnya 25 menit Jadi Kurang sedikit Dari setengah derjat Berarti Berarti Tiga Keriteria Awal bulan Sudah terpenuhi Satu Telah terjadi Istimak Atau Conjunction Yang ketua Istimak Qablal Gurub Istimaknya Sebelum Maghrib Dan yang ketiga Sudah berada Di atas Nol Walaupun Nol koma Sekian Nah Dengan Terpenuhnya Tiga keriteria Maka Malam itu Sudah Tanggal Satu Berarti Tanggal Satunya Hari Senin Tanggal 14 Kalau Satunya Hari Senin Tanggal 14 Berarti Wukufnya Hari Selasa Tanggal 22 Dan Idul Adhanya Tanggal 23 Terkait Dengan Wukuf Tadi Kan Kita Kebetulan Pemerintah Saudi Mengumumkannya Juga Beda Dengan Hasil Kisah Muhammad Nah Ini Persoalannya Yang Banyak Ditanyakan Kalau Tidak Sama Dengan Saudi Bagaimana Dengan Kuasa Arapah Tidak Apa Karena Kenapa Saudi Bisa Beda Kalau Kalender Saudi Dengan Mengacu Pada Kalender Umul Qura Itu Sama Bahkan Kementerian Agama Menyusun Jadwal Haji Berdasarkan Kalender Itu Sehingga Wukufnya Tanggal 22 Dan Idul Adhanya Tanggal 23 Tetapi Saudi Tidak Murni Kalender Saudi Juga Rukyah Dan Rukyah Tidak Bisa Melihat Karena Suhacal Sangat Ekstrim Di Arab Saudi Sekarang Bahkan Di Muka Itu Jangankan Lihat Hilal Lihat Gedung Bertingkat Nggak Kelihatan Maka Maka Gagal Rukyah Maka Diambillah Istiqmal Disempurnakan Bulan Dul Kaedah Menjadi 30 Sehingga Tanggal 1 Dul Hijah Menjadi Hari Selasa Nah Dalam hal ini Bersama Dengan Dengan Kementerian Agama Persis Sama Biasanya Muhammadiyah Sama Dengan Kementerian Agama Beda Nah Kali Ini Dengan Kementerian Agama Sama Dengan Muhammadiyah Yang Berbeda Nah Problem Kita Apa Puasa Arafah Tidak Ada Masalah Sebab Kalau Kita Baca Hadis Hadis Nabi Itu Mengatakan Bahwa Nabi Tidak Menyebut Saumu Al-Wuquf Tapi Saumu Yaumi Arafah Puasa Hari Arafah Bahkan Dalam Rok lain Dikatakan Nabi Itu Zulhijjah Sembilan Zulhijjah Nah Kita Tahu Nabi Kan Haji Cuma Satu Kali Hukuf Pada Tahun Ke Sembilan Tahun Ke Sembilan Hijriah Nah Tapi Sebelum Itu Sudah Dikenal Puasa Arafah Puasa Arafah Jadi Puasa Arafah Sudah Dikenal Sebelum Nabi Pergi Haji Sebelum Ada Hukuf Itu Sehingga Bagi Muhammadiyah Ini Bukan Ini Bukan Murni Dari Muhammadiyah Para Ulama Pada Masa Yang Lalu Sudah Mempunyai Paham Begitu Sebagian Ulama Mengatakan Wapasa Arafah Itu Mengacu Pada Hukuf Di Arafah Tapi Ulama Lain Mengatakan Enggak Bukan Mengacu Pada Hukuf Di Arafah Tapi Mengacu Pada Tanggal Sembilan Dilih Nah Muhammadiyah Memilih Pendapat Mengacu Pada Tanggal Sembilan Dilih Antara Daerah Karena Begini Kita Bisa Membayangkan Tadkalah Belum ada Telepon Belum ada SMS Seperti Teknologi Komunikasi Sekarang Ini Bagaimana Orang Yang Jauh Dari Mekah Bisa Mengetahui Hukuf Di Sana Indonesia 200 Tahun Yang Lalu Sudah 200 100 Tahun Yang Lalu Saja Misalkan Pergi Haji Tahu Hukufnya Kapan Setelah Orang Pulang Haji 3 Bulan Kemudian Nah Bagaimana Maka Ulama Yang Berpandangan Begitu Mengatakan Puasa Arafah Itu Dihitung Tanggal 9 Zulhijjah Menurut Kalender Atau Penanggalan Wilayah Masing-masing Nah Menurut Hisab Kita Disini 9 Zulhijjah Itu Tanggal 22 Maka Kita Puasa Arafah Tanggal 22 Jadi Tidak Terkait Dengan Peristiwa Saku Covid Jadi Pertanyaannya Begini Apakah Hukuf Dulu Baru Ditentukan Tanggal Atau Tentukan Tanggal Dulu Baru Hukuf Saudi Arabia Tentukan Tanggal 9 Dulu Baru Hukuf Kalau Begitu Patokan Puasa Arafah Itu Tanggal 9 Bukan Hukuf Nah Itu Pendirian Yang Diambil Oleh Muhammadiyah Sehingga Warga Muhammadiyah Tidak Usah Ragu Kita Tetap Konsisten Dengan Hisab Yang Dilhasilkan Oleh Magister Ji Yang Sudah Lama Dan Selama Ini Sangat Akurat Maka Kita Tetap Puasa Arafah Tanggal 22 Tanggal 9 Dulu Hijjah Bertepat Dengan 22 September Dan Salat Eid Tanggal 10 Dulu Hijjah Bertepatan Dengan 23 September Jadi Yang Sering Jadi Pertanyaan Sana Belum Hukuf Kok Kita Sudah Puasa Arafah Ya Karena Memang Persepsi Orang Selama Ini Karena Sekarang Teknologinya Sudah Maju Orang Bisa Lihat Langsung Persepsi Orang Itu Puasa Arafah Itu Dikaitkan Dengan Hukuf Nah Sekarang Contohnya Begini Hukuf Itu Mulai Kapan Jam Berapa Pada Zuhur Zuhur Disini Jam 12 Disana Jam Berapa Jam 4 Jam 4 Berarti Kita Puasa Mulainya Jam 4 Kita Puasa Disini Mulai Fajar Kalau Disini Fajar Belum Ada Hukuf Hukum Nanti Jam 4 Oke Di Indonesia Timur Di Papua Sorong Itu Sudah Jam 6 Sore Jadi Begitu Maghrib Baru Sana Hukuf Apa Puasa Dimulai Dari Maghrib Enggak Kan Enggak Bisa Jadi Enggak Bisa Dipaskan Kalau Dipaskan Orang Hukuf Kita Puasa Puasanya Jam 4 Sore Apalagi Jakarta Dan Jam 6 Sore Untuk Papua Apalagi Yang Daerah Yang Lebih Barat Daripada Saudi Apalagi Yang Lebih Kalau Indonesia Yang Lebih Kedemur Lagi Yang Lebih Kedemur Lagi Semakin Jauh Jaraknya Jadi Imbawnya Kepada Warga Muhammad Yang Berniat Puasa Sunnah Arafah Puasalah Tanggal 9 9 Dulhijah Dan Tanggal 9 Dulhijah Jatuh Pada Tanggal 22 September Menurut Hisab Hakiki 7 Dulhilal Yang Diakini Oleh Muhammad Selama Ini Dan Ada Sebagian Juga Kalau Puasanya Katakanlah Tanggal 22 Tapi Hanya Ikut Tanggal 24 Gimana Sudah Boleh Ada Sebagian Kita Terikat Dengan Keyakinan Kita Kalau Kita Yakin Sekarang Tanggal 8 Tidak Ada Puasa Arafah Tanggal 8 Puasa Arafah Tanggal 9 Jadi Ada Juga Yang Pertanya Bagaimana Kalau Kita Puasanya Tanggal 22 Tapi Solatnya Tanggal 24 Yang Banyak Tanya Tidak Bisa Karena Abis Tanggal 9 Langsung Karena Ibadah Ibadah Itu Ada Tanggal Nah Solat Id Tanggal 10 Nah Kapan Kita Yakin Tanggal 10 Hari Itulah Kita Lakukan Jadi Jangan Dinilai Dengan Dengan Kalender Yang Ditetapkan Orang Lain Nanti Kalau Dinilai Dengan Kalender Saling Menyalahkan Nanti Sama Kasusnya Dengan Idul Fitri Nanti Kita Idul Fitri Duluan Dikatakan Eh Ini Masih Ramadhan Kok Sudah Lebaran Yang Masih Ramadhan Itu Anda Kami Bukan Ramadhan Lagi Sebaliknya Kita Mengatakan Haram Puasa Pada Tanggal 1 Syawal Ya Haram Itu Bagi Anda Bagi Kami Belum Ini Masih Tanggal 30 Jadi Menilai Sesuatu 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 Dengan Kalender Yang Kita Yakini Jangan Kita Melakukan Ibadah Dengan Kalender Yang Tidak Kita Yakini Ini Kan Kalau Tanggal 23 Kita Kita Merayakan Hari Itu Kan Di Indonesia Tidak Hari Libur Jadi Gimana Untuk Warga Muhammad Apakah Menyelenggarakannya Yang Tepat Jadi Untuk Sholat Eid Ya Tetap Tanggal 23 Tapi Karena Hari itu Bukan Libur Resmi Waktunya Terbatas Maka Ada Baiknya Kalau Nyembelihnya Pada Tanggal Libur Resmi Saja Jadi Untuk Warga Muhammadiyah Yang Mau Motong Hewan Tanggal 24 Tidak Masalah Karena Memotong Hewan Ternak Itu Waktunya Panjang Sampai Tanggal 13 Azul Hijjah Maghrib Hari Tashrik Jadi Kalau Dipotong Tanggal 24 Tidak Masalah Kenapa Kita Memilih Tanggal 24 Alasan Praktis Saja 23 Kan Tidak Libur Mungkin Orang Permisi Cutinya Mungkin Sampai Selesai Soalnya Mungkin Yang 9 Sudah Bisa Dia Pergi Ke Kantor Lagi Nah Besoknya Pada Tanggal Merah Orang Bisa Menyembih Tapi Kalau Bagi Yang Kerja Di Amal Usaha Muhammadiyah Termasuk Tidak Masalah Itu Harus Diliburkan Oh Tentu Saja Jadi Kita Menghimbau Kepada Seluruh Amal Usaha Muhammadiyah Mulai Dari Pak Ut Sampai Perguruan Tinggi Seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah Supaya Libur Pada Tanggal 23 September Memberikan Kesempatan Kepada Warga Kita Untuk Idul Alha Pada Hari Jadi Ada Untungnya Liburnya Dua Hari Tanggal 24 Diliburkan Oleh Negara Tanggal 23 Diliburkan Oleh Muhammadiyah Itu untungnya Kerja di Muhammadiyah Liburnya Dua Tempat Pelaksanaan Biasanya Ada juga Warga Muhammadiyah Yang memang Memakai Tempat Tempat Tumum Karena Ini kan Tidak Diliburkan Gimana Apa Sebaiknya Dicarilah Tempatnya Apakah Di Lapangan Masalah Di Lapangan Di Ruang Luang Publik Yang Bisa Dipakai Nah Sinilah Pentingnya Saling Pengertian Toleransi Sesama Kita Apalagi Kalau Tempat Itu milik Pemerintah Kalau Menurut Endaran Dari Manager Nostion Komunas Ham Pemerintah Kalau bersikap Diskriminatif Tidak Tidak Membantu Warga Indonesia Yang Solat It Tanggal 23 Berarti Dia Tidak Melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Tidak Konstesional Itu Jadi Tidak Boleh Ada Sikap Dimitiatif Karena Negara Menjamin Kebebas Agama Menjamin Seluruh Warganya Dapat Menjalankan Agamanya Menurut Keyakinannya Masing-masing Tapi Kita Optimis Tidak Pemerintah Tidak Tidak Cari Penyakit Dengan Melarang-larang Kalau Selama Sekarang Masih Ada Yang Melarang-larang Cari Gara-gara Jadi Sekali lagi Ustaz Warga Menteri Tidak Perlu Ragu Dalam Melaksanakan Puasa Rafa Yang Apapun Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dibiliskan PWS Karena Kita Konsekuen Konsisten Dengan Metode Yang Kita Ikuti Bahkan Saya Dalam SMS Mengatakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pun Tidak Bisa Merubahnya Karena Ini Domennya Masjid Starji Jadi Masjid Starji Itu Mengeluarkan Fatwa Yang Bertingkat-tingkat Jadi Ada Fatwa Yang Keluarkan Tim Fatwa Yang Bersidang Tiap Jumat Itu Biasanya Untuk Ibadah-ibadah Harian Nah Ada Fatwa Yang Dikeluarkan Masjid Starji Saja Pusat Ada Fatwa Yang Dikeluarkan Masjid Starji Pusat Dan Wilayah Seluruh Indonesia Tapi Yang Paling Tinggi Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Munas Starji Kalau Kalau Kita Ingin Merevisinya Itu Harus Pada Tingkat Yang Yang Sama Jadi Kalau Tim Fatwa Ingin Merevisi Fatwanya Cukup Timnya Rapat Lagi Musyarah Lagi Atau Direvisi Oleh Yang Lebih Tinggi Dari Itu Tapi Kalau Munas Itu Harus Direvisi Oleh Munas Juga Dan Pimpinan Pusat Mamalia Harus Tunduk Kepada Keputusan Munas Bahkan Juga Tunduk Kepada Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Tarji Nah Itu Aturannya Dimembeliakan Begitu Jadi Mahalia Pimpinan Pusat Itu Hanya Memimpinkan Dari Segi Organisasinya Dari Segi Amisrasinya Mengumumkan Mengeluarkan Maklumat Tapi Isi Maklumatnya Dihasilkan Dari Tim Musyarah Selain Itu Jadi Banyak Juga Yang Mengatakan Bahwa Mahalia Tidak Taat Pada Uli Amri Apa sih Sebenarnya Apakah ada Uli Amri Di Indonesia Dalam Pertama Siapa itu Nah Ini Sudah Cerita Lama Tapi Tidak Apa-apa Kita Jelaskan Juga Bahwa Uli Amri Itu Kalau Dalam Kitab-kitab Tafsir Termasuk Tafsir Amin Muhammad Abduh Memang Bener Pemerintah Itu Adalah Uli Amri Bener Tapi Uli Amri Tidak Hanya Pemerintah Jadi Jadi Uli Amri Itu Dibawakan Sekarang Ke Negara Kita Dari Segi Pemerintah Uli Amri Itu Ada Tiga Di Pemerintah Satu Legislatif Uli Amrinya Adalah DPR Yaitu Dalam Bidang Apa DPR Uli Amri Dalam Bidang Membuat Undang-Undang Legislasi Uli Amrinya Presiden Dengan Jajarannya Dalam Bidang Pelaksanaan Atau Eksekutif Uli Amrinya Yudikatif Mahkamah Agung Dalam Bidang Hukum Nah Tapi Ulil Amri Yang Lain Adalah Ulama Ulama Itu Dalam Bidang Agama Masalah Keagamaan Yang Rujukannya Langsung Kepada Ayat Al-Quran Dan Hadis Itu Ulil Amrinya Ulama Sehingga Dikatakan Oleh Salah Seorang Mufasir Ulama Itu Adalah Umara Al-Umara Pemimpin Para Pemimpin Masalah Agama Jadi Ada Domainya Sendiri Karena Kalaupun Terjadi Perbedaan Berdapat Ulama Punya Cara Sendiri Untuk Menyelesaikannya Berbeda Istihad Ada Cara Sendiri Untuk Menyelesaikannya Bukan Dengan Penyelesaian Politik Tidak Dengan Penyelesaian Politik Tapi Ini Wilayahnya Ulama Dengan Fatwa Kalau Ada Berfatwa Ulama Lain Boleh Mengeluarkan Fatwa Yang Berbeda Asal Sama-sama Punya Argumen Nah Bagi Umat Silahkan Dipilih Argumen Mana Yang Lebih Kuat Kemudian Juga Termasuk Ulil Amri Juga Kalau Menurut Muhammad Abduh Ruasa Para Pemimpin Yang Lain Termasuk Ruasa Itu Pemimpin Ormas Islam Itu Juga Ruasa Bahkan Pemimpin Redaksi Pun Dianggap Ruasa Jadi Ulil Amri Itu Tidak Tunggal Muhammad Tidak Mengatakan Pemerintah Bukan Ulil Amri Tapi Pemerintah Ulil Amri Dalam Bidangnya Masing Polisi Lalu Lintas Ulil Amri Dalam Mengatur Lalu Lintas Nah Tetapi Mufti Ulil Amri Dalam Mengeluarkan Fatwanya Terkait itu Kementerian Agama Ya Kementerian Agama Ulil Amri Dalam Pengaturan Kehidupan Beragama Tapi Bukan Dalam Wilayah Isi Masalah Agama Misalkan Tentang Solat Terjadi Pendapat Tarwi 23 11 Itu Bukan Menteri Agama Menyelesaikan Sumpu Pake Kundun Atau Tidak Termasuk Kapan Awal Ramadan Kapan Awal Syawal Itu Bukan Domennya Menteri Agama Karena Menteri Agama Indonesia Itu Wilayah Politik Jabatan Politik Ditunjuk Bukan Karena Keulama Tapi Ditunjuk Karena Persoalan Atau Masalah Politik Satu saat Bisa Dari NU Lain kali Bisa Dari Muhammadiyah Lain kali Bukan Bisa Dari MUI Dari MUI Dari Dewan Da'wah Atau Mungkin Tentara Yang Menteri Agama Itu Sudah Pernah Terjadi Kalau Pemerintah Ingin Ada Satu Kesatuan Dari Masalah Agama Harus Ada Mufti Malaysia Punya Mufti Negara Mufti Negara Bahagian Cimur Tengah Umumnya Punya Mufti Dan Mufti Itu Dipilih Bukan Dengan Alasan Politik Tapi Alasan Keulamaan Nah Nanti Mufti Itu Bikin Anggotanya Sehingga Dia Dia Disebut Grand Mufti Mufti Agung Nanti Ada Mufti Mufti Nah Mereka Itulah Yang Kemudian Berusyarah Di Mesir Yang Memfatuhakan Mufti Yang Ngumumumkan Mufti Menteri Agama Cukup Menjadi Saksi Saja Korea Selatan Saja Punya Punya Mufti Nah Di Indonesia Ini Banyak Mufti Tapi Nama Orang Mufti Mufti Syarfi Dan Saja Bukan Jabatan Agama Menteri Agama Keputusannya Kan Juga Memutuskan Tetapi Juga Mempersilahkan Kepada Yang Yang Berbeda Keputusan Juga Saja Menteri Agama Sejak Zaman Pak Lukman Hakim Seperti Ini Lumayan Memberi Ruang Untuk Berbedaan Jadi Silah Isbatnya Tertutup Kemudian Konferensi Pes Kalau Sama Ya Alhamdulillah Kita Sambut Dengan Baik Kalau Ada Perbedaan Diberitahukan Bahwa Pemerintah Memberi Ruang Kepada Perbedaan Karena Menteri Agama Tidak Bisa Disalahkan Mengumumkan Itu Tugasnya Untuk Menanggatul Keterbihan Tapi Tidak Boleh Memaksa Nah Kalau Begitu Kita Obsesi Saya Mengkritik Orang Yang Menganggap Hilafiah Itu Merusak Oh Islam Enggak Itu Persepsi Kita Dengan Tentang Oh Islam Yang Harus Di Robah Persatuan Umat Itu Tidak Harus Semua Satu Tidak Harus Semua Seragam Semuanya Seragam Enggak Justru Persatuan Umat Tidak Terletak Disitu Jadi Kita Harus Mengajari Menjelaskan Kepada Umat Bahwa Walaupun Berbedaan Dalam Masalah Masalah Furuk Masalah Masalah Yang Masalah Silafiah Tapi Kita Tetap Berselara Kita Tetap Menjaga Oh Wah Ini kan Enggak Kadang-kadang Pemimpin-pemimpin Juga Yang mengatakan Wah Kalau beda Itu Seolah-olah Sudah Mau Kiamat Indonesia Ini Enggak Seolah-olah Enggak Ada Lagi Persatuan Tapi Ada Tapi-nya Kalau Bisa Satu Ya Habasah Alangkah Baiknya Maka Muhammad Dia Mencoba Terus Mencoba Untuk Bisa Menyatukannya Dengan Cara Menyusun Kalender Kalender Kamariah Atau Hijriah Berispet Global Sebab Kalau Dunia Islam Mau Disatukan Dengan Rukya Enggak Bisa Karena Matlaknya Beda-beda Tapi Bisa Disatukan Dengan Hisap Jadi Indonesia Kalau Kita Mau Bersatu Bisa Kita Duduk Bersama Dari NU Dari Mumadia Dari Ormas Ormas Yang Lain Dipasitasi Kementerian Agama Kita Diskusi Kita Bisa Menggunakan Hisap Dan Kita Diskusikan Kriteria Awal Bulan Itu Bisa Tapi Kalau Masih Tetap Bertahan Dengan Rukya Ini Tetap Bertahan Dengan Hisap Rasanya Sulit Untuk Sama Bisa Sama Tapi Itu Alam Sifatnya Jadi Untuk Idul Fitri Awal Ramadan Lima Tahun Kedepan Sampai 2020 Secara Alami Sama Keadaannya Nanti Kalau Enggak Di Atas Dua Enggak Di Bawah Nol Kalau Di Atas Dua Yang Pakai Metode Imkan Netru Ya Masuk Kalau Di Bawah Nol Yang Pakai Metode Hisap Hakiki Tidak Masuk Sehingga Tidak Ada Perbedaan Pendapat Perbedaan Pendapat Itu potensial Terjadi Kalau Di atas Nol Enggak Nampai Dua 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 Kalau Sekarang Idul Adha Ini Cuma 25 Menit Setengah Derjat Itu Sangat Rawan Untuk Untuk Berbeda Karena Masih Sangat Tipis Masih Sangat Tipis Terima Kasih Pemirsa Yang Dima Penjelasan Dari Pemirian Pusat Berkaitan Dengan Perbedaan Idul Adha Maupun Puasa Rafa Jadi Muhammadiyah Tetap Memutuskan Bahwa Tanggal 22 Adalah Puasa Rafa Bagi Warga Muhammadiyah Dan Tanggal 23 Adalah Idul Adha Jadi Tidak Perlu Ragu Lagi Dalam Laksakan Ini Karena Memang Perbedaan Ini Memang Terkait Dengan Penetapan Awal Bulan Yang Antara Kisab Dan Juga Dengan Rukyat Juga Antara Perbedaan Tetodologi Yang Dipahami Yang Dilakukan Untuk Muhammadiyah Maupun Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dan Itu Maka Oleh karena Itu Sekali lagi Tetap Kita Melaksanakan Sesuai Dengan Hasil Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Di Tidak Dan Kita Laksanakan Dengan Tertib Tentu Dan Tidak Saling Mengajak Antara Satu Kita Saling Menghormati Dan Menghargai Dan Karena Tadi Hari Libur Bukan Hari Libur Untuk Semua Tapi Hari Libur Bagi Muhammadiyah Jadi Seluruh Waduh Muhammadiyah Dianjurkan PTM Mulai Dari Paut Sampai PTM Klinik Dan Sebagainya Diharapkan Untuk Meliburkan Tanggal 23 Untuk Merayakan Sholat Dan Pemotongannya Bisa Dilakukan Di Tanggal Merah Berikutnya Karena Hari Tasrik Sampai Angka-angka 13 Tuluh hijab Untuk Muhammadiyah Itulah Pemeriksa Mudah-mudahan Kita semua Yang paham Ini Dan Gidbat Mengasosialisasikan Kewarga Mahudiah Dan Tidak Perlu Ragu-ragu lagi Terima kasih Ilai topik Balitayah Masyrum Nallahu Baput Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih